Taliban dilaporkan siap menjalin hubungan dengan Washington yang layani kepentingan Afganistan dan Amerika Serikat, dan akan menyambut kemungkinan keterlibatan negara itu dalam rekonstruksi Afganistan. Meski begitu, Taliban tidak akan membangun hubungan dengan sekutu terdekat Amerika, yaitu Israel. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Taliban, Suhail Shaheen. Ya, tentu saja, dalam babak baru jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami, yang dapat menjadi kepentingan kedua negara dan kedua bangsa, dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Afganistan, mereka dipersilakan, kata Shaheen. Taliban tidak akan memiliki hubungan dengan Israel, tetapi ingin mempertahankan dialog dengan semua tetangganya, juru bicara itu melanjutkan, seperti dikutip dari Spatnik, Rabu, 8 September 2021. Taliban sendiri telah mengumumkan pemerintahan baru Afganistan. Mullah Hassan Ahun, rekan pendiri gerakan itu, Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afganistan, dan Sirajuddin Hakkani, yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme Amerika, sebagai menteri dalam negeri. Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu dan sebelumnya disebut-sebut, akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afganistan, malah ditunjuk sebagai wakil dari Ahun. Sementara itu, Mullah Muhammad Yaakob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan. Taliban mengambil alih ibu kota Afganistan pada 15 Agustus lalu, dan penarikan pasukan Amerika selesai pada akhir bulan lalu. Pada 30 Agustus, Pentagon mengumumkan selesainya penarikan pasukan Amerika dari Afganistan dan akhir dari misi 20 tahunnya. Bandara di Kabul, tempat evakuasi warga asing dan Afganistan dilakukan, berada di bawah kendali penuh Taliban. Setelah pengambil alihan Afganistan pada bulan Agustus, masyarakat internasional ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan Taliban sebagai ketuatan pemerintahan di negara itu. Sebagian besar negara barat memang menjaga komunikasi dengan kelompok pejuang tersebut, terutama mengenai evakuasi. Terima kasih telah menonton!